berkelana dan berketualang melihat indahnya pemandangan alam kebahagiaan ini sungguh tak terdefinisikan menikmati setiap jengkal dari semua sudut perjalanan dihajar oleh rasa lelah letih canda dan tawa seakan semuanya melebur jadi satu energi positif yang akan selalu kita rindukan dalam setiap kali melakukan sebuah langkah perjalanan hari ini perjalanan kami mulai di waktu pagi seperti biasa saya adalah tipikal orang yang selalu susah untuk terbangun di pagi hari hingga akhirnya harus merepotkan dua orang kawan untuk menjemput saya dan membangunkan saya di rumah yaitu ada Harun dan juga Gilang lalu kami menemui salah seorang kawan lagi kemudian bergegas melanjutkan kembali perjalanan Oke jadi pagi ini sudah sama Gilang sama Harun sama Pental Bundar sekarang checkpoint pertama kita mau ke SB22 guys ok setelah beres dari si bahan bakar Sekarang kita lanjutkan perjalanan Semesta seakan ikut mendukung Pagi itu cuaca nampak begitu cerah Ditambah lagi dengan suhu udara yang terasa begitu sejuk dan segar Menemani di setiap sepanjang perjalanan kami Beberapa saat setelah meninggalkan kota Surabaya Akhirnya kami sampai di suatu daerah perbatasan yang menghubungkan Antara Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto Sudah sampai Mojokeri guys Cuaca mulai kelihatan mendung Jalanan mulai nampak berubah Dari yang tadinya terlihat datar-datar saja Kini kami harus melewati jalanan panjang yang terus menanjak Dari yang tadinya ramai oleh lalu-lalang kendaraan-kendaraan besar Kini didominasi oleh banyaknya pepohonan hijau dan rumah-rumah warga penduduk sekitar Ya, walau teman-teman masih terlihat sedikit mengantuk Tapi sama sekali tidak mengurangi semangat kami untuk terus melanjutkan perjalanan ini Ah, sungguh pemandangan yang indah Akhirnya kami tiba di Bundaran Pacet Kala itu, waktu masih menunjukkan sekitar pukul 7 pagi Dan jalanan di sini masih cenderung sangat sepi oleh lalu-lalang para pengunjung Sekarang posisi di Pacet Ini kita mau lanjut naik Cuman ada teman-teman yang mau pukul Di depan ini ada mas kayu Ini juga ada harun lagi ngeflok Cara ini sejuk ya, mas? Oh, mantap Canggar, canggar, pacet Gak pernah mengecewakan Pacet, pacet, canggar, tretes Gak pernah mengecewakan Cuacanya mantep, baik Mungkin nanti kita di atas mau lanjut cari sarapan dulu Habis itu langsung ke lokasi Dan gimana-mana tetap stay tune di video ini terus guys Tanjakan paling berat nih ada di daerah sendi Ayo lang, semuanya lang Ini jalanan paling nanjang di daerah sini guys Tak lama berselang Kami mulai memasuki kawasan hutan Udara disini terasa begitu nikmat Limpahan oksigen yang seakan memanjakan setiap organ tubuh kami Terasa sangat berbeda jauh Dengan perkotaan padat Tempat dimana kami tinggal Dan semakin dalam kami memasuki kawasan hutan Kami disuguhi oleh pemandangan satwa liar Seperti kera-kera ini Yang sedang memungut makanan Dari sisa-sisa sampah bungkus makanan Yang jatuh di pinggir jalan Dan semakin kamu anda Tapi.. Dan semakin kamu anda sekarang kita sudah sampai di jembatan Canggar berhenti bentar buat tangan kaku guys, dingin banget hari ini seberes beristirahat sejenak sembari berfoto-foto, kami melanjutkan kembali perjalanan kemudian kami tiba di gerbang pintu masuk kawasan wisata yang biasa dikenal dengan sebutan puncak berangseng sungguh pemandangan yang begitu indah yang sangat jarang sekali kami temui di perkotaan padat tempat dimana kami tinggal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati posisi sekarang sudah di berangseng tapi tadi kita masuknya nggak bayar karena terlalu pagi belum ada yang jaga guys cuacanya sedikit mendung menikmati kita lanjut naik ke atas sana sana masih ada jalan buat naik ke sana selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati woi tuh apa woi oke temen-temen yang ke Canggar jangan lupa beli ya beli ke Tanirang beli ke Tanirang Surabaya kok ya Surabaya belakang selos kak rewel oke kita mau melanjutkan dan menikmati ke Tanirang dulu guys akhirnya sampai di desa sumber frantas negeri di atas awan tapi awannya kok tetap nak doku selamat menikmati selamat menikmati